Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di pembelajaran metode numerik Kali ini kita akan belajar untuk menggambar grafik Menggunakan Python di Google Colab Tujuan dari pembelajaran ini Agar kita mengetahui fungsi yang akan kita cari akarnya Dan penghampirannya seperti apa Nah makanya kita harus bisa menggambar fungsinya Fungsi yang kita gambar bukan hanya fungsi linear, kuadratif Namun fungsi trigonometry, eksponensial, dan fungsi-fungsi polinom Dalam penggunaan Python Fungsi yang digunakan adalah numpy dan matcode trip Ini adalah dua fungsi yang biasa digunakan untuk penggambaran grafik di Python Untuk Pythonnya kita gunakan di Google Colab Agar kita tidak dihubungkan lagi dengan instalasi Tapi kalau misalkan ingin menggunakan instalasi di laptopnya Silahkan download aplikasinya dalam bundling namanya Anaconda Jadi tinggal search aja tulis Anaconda Nanti disana ada Anaconda.org.org Dan kita klik download Nanti download yang for window atau for window Kemudian Bagian-bagian yang digunakan dalam matloadlib Setelah kita import matloadlib Kita ambil fungsi dari pipelot Kita singkat disini jadi PLT Nah dari PLT ini kita akan gunakan PLT title Kemudian PLT scatter Disini untuk properti membentuk chart Kemudian PLT x label Ini keterangan sumbu horizontal Kemudian PLT y label Keterangan sumbu vertical Kemudian PLT grid Itu apabila bernilai true Maka akan ditampilkan gridnya Jika tidak ada PLT grid Maka tidak ada garis-garis bantunya Kemudian ada PLT legend Ini titik-titik yang merupakan gabungan x dan y Nanti akan ditulis sebagai judulnya itu Sebagai legend Kemudian yang terakhir ada PLT show Itu menampilkan grafik yang telah disusun dari PLT PLT sebetulnya Kemudian untuk Numpy Ini digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi Seperti fungsi trigonometri Kemudian eksponensial Dan fungsi-fungsi lainnya Nah ini cara menulisnya seperti ini Kita import dulu Import Numpy as NP Kemudian kita tulis NP SIN X Dan seterusnya Nah Nanti setelah pembelajaran kita Silahkan kalian latihan Dengan Ada dua latihannya Yang pertama menggambar grafik POS X Ditambah SIN X Yang kedua adalah Menggambar grafik dalam satu screen Dengan fungsi Y sama dengan 3X Nah nanti akan ada tulisan seperti ini Welcome to Collaboratory Kita klik disini Nanti disini ada pilihannya Apakah membuka file-file Ataukah bikin baru Kalau misalkan kalian baru pertama Biasanya tidak ada yang seperti ininya Jadi kita klik new notebook Seperti ini Nah sekarang Ini sedang loading Akan muncul seperti ini Nah sekarang Titlenya kita ganti dulu Misalkan kita ganti dengan Judulnya ini Menggambar grafik Ini akan secara otomatis Disimpan pada Drive ya Disimpan pada drive kalian Jadi syaratnya Untuk menggunakan ini Kalian harus Login di google-nya dulu Nah kita coba Pelatihannya Misalkan Ini ada satu contoh Saya copy aja ya Sudah cepat Oke Nah disini ya Jadi cara nulisnya Bisa ditulis Disini satu ke satu Ketik import Matplot klit Titik Fileplot SPLT Kemudian import Nampi SNP Nah kemudian disini Titik-titik X nya Misalkan disini Dari Min 5 Sampai 5 Dengan kerapatan 100 Kemudian fungsi Y nya Sama dengan 2 X Plus 1 Kita akan Plot Gambarnya Plot X Y Kemudian Min R Ini adalah Warnanya Kemudian Ini adalah Labelnya Nah kemudian PLT title Plt title Ini adalah judul Dari grafiknya Kemudian X label Ini nanti kita tulis X ya Y label kita tulis Y Dengan warna yang sama Nah kemudian Legend Legend itu untuk lokasi Dari si label nya Mau diletakkan dimana Upper left Artinya di atas kiri Upper right Di atas kanan Nah itu ya Lower left Lower right Kemudian Grid Disini Kita gunakan grid Untuk Menjalankan Untuk bikin kotak-kotaknya Nah sekarang Hasilnya seperti apa Kita bisa Klik ini Ya Klik ini Run cell Atau misalkan Menggunakan komputer Bisa shift enter Ya Coba kita jalankan Ini Nanti akan Menghasilkan Seperti ini Ya Ini internetnya Rada lama Oke Ini hasilnya Ada persamaan garis Ada gambarnya Di sebelah sini Kemudian Ini Titik-titiknya Kita gambar garis Dari Titik Ini Y Pangkat Dua pangkat X Ditambah Dua kali X Ditambah Satu Nah ini adalah Gambarnya Nah sekarang Yang titik disini Adalah Min 5 Disini adalah 5 Titik 0 nya Ada disini Titik 0 nya Nah Seperti ini ya Ini gambarnya Jadi ini Tidak kelihatan Titik koordinat 0,0 nya Karena dia Ditampilkan Keseluruhannya Nah Ini Script nya Kita tulis disini Nomor 1 ya Ini nomor 1 Nah warna biru Sorry Warna hijau Itu artinya Hanya keterangan Tidak dibaca oleh Script Dan Kalau mau menambahkan Script selanjutnya Kita bisa Tambahkan seperti ini Plus Code Nanti akan ada di bawahnya Script yang selanjutnya Nah sekarang yang kedua Kita coba gambarkan Yang ini Ya Kita gambarkan yang ini Ini adalah nomor 2 Ini nomor 2 Kita coba gambarkan Ini ya Kita akan kalian Ketikan ini Jadi menggambar grafik yang kedua Kita akan menggambar grafik Multi lines Artinya Kita akan menggambar Dalam satu screen Kita bisa menulis beberapa fungsi Nah disini Akan ada Empat fungsi Yang akan ditampilkan Yang pertama adalah 2x plus 1 Yang kedua adalah 2x minus 1 Yang ketiga adalah 2x plus 3 Yang ini Kemudian ada 2x minus 3 Ini adalah label nya Ini label nya Label itu yang nampil oleh kita Yang ini adalah Yang akan dituliskan Di Ini adalah fungsinya Ini adalah keterangannya Nah Ini seperti yang tadi Ya X Spine line nya Dari left Posisinya Itu di tengah Kemudian X Spine right nya Jadi tidak ada Nah ini Kita pakai posisinya Nanti akan Kita lihat Gambarnya Seperti apa Kita lihat Nah ini ya Kita menggunakan Titik tengahnya Di sini ya Titik tengahnya Di sini Jadi lebih Terlihat Bahwa Seperti biasa Kita ya Kita kalau nuliskan Gambar nya Seperti ini 0 Sampai 0 Di sini min 5 Di sini 5 Di sini 4 Di sini min 10 Sampai 10 Nah Min 10 Sampai 10 Itu Sebenarnya Hasil dari Ini ya Yang di set Di sini Adalah Dari X Min 5 Sampai 5 Kemudian Yang sisanya Itu tergantung Dari nilai X nya Oke Kemudian Kita coba lagi Yang ketiga Yang ketiga Kita coba Gambarkan lagi Di sini Yang ketiga Kita akan Menggambar Persamaan Kuadrat Jadi dari tadi Kita gambarnya Garis Sekarang Kita coba Gambar Persamaan Kuadrat Gambar Persamaan Kuadrat Seperti ini Ini ya Disini ada Sama yang Seperti tadi Format Dot With Live Dot Plt Kemudian 6p S&P Nah Disini Jumlah Space Laner Yang akan Dibentuk Itu ada 100 Jadi dari X Sampai Min 5 Sampai 5 Ini X nya Dengan Jedanya Adalah 100 Kemudian Kemudian Fungsi Yang akan Dibuat X Kuadrat Min 5 Kita tulisnya Seperti ini Kalau di python X Kali Kali 2 Itu Artinya X Kuadrat Min 5 Kemudian Kemudian Disini Gambarnya Kita akan Setting Axis Di tengah Ini Untuk Setting Axis Di tengah Seperti Ini Kemudian Ini Penggambarannya Plt X Y Nah Y Itu Sebenarnya Ini Ini Boleh Dicopykan Taruh Disini Boleh Diganti Dengan Variable Kenapa Yang Tadi Empat Itu Kita Tulisnya Fungsinya Langsung Karena Gambarnya Kalau Mau Ditulis Bareng Bareng Yang Sebelumnya Yang Ini Ini Harus Didefinisikan Dulu Sebelumnya Nah Sekarang Yang Ini 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 Labelnya Kemudian Kita akan Tulis Upper Left Lokasinya Kita Lati Coba Akan Menghasilkan Gambar Seperti Ini Upper Left Di sebelah Sini Ini Adalah Gambar Persamaan Kuadrat Nah Yang Dikatakan Akar Itu Adalah Yang Titik Ini Dan Titik Yang Ini Ini Adalah Akarnya Nah Nanti Di Pekerjaan Kita Yang Namanya Mencari Akar Itu Caranya Mencari Di titik Ini Dengan Perkiraan Yang Kita Buat Misalkan Kita Perkirakan Dari 0 Sampai 10 Perkiraannya Nanti Disini Ada Prosesnya Dimana Titik Terakhirnya Nanti Akan Mendekati Nilai Yang Di titik Ini Baik Selanjutnya Selanjutnya Adalah Menggambar Grafik Sinus Menggambar Grafik Sinus Ini Yang Berubah Hanya Satu Yang Berubah Hanya Fungsinya Saja Yang Tadi Fungsinya Adalah Fungsi Kwadratik Sebenarnya Kalian Bisa Copy Yang Ini Ini Bisa Dikopy Hanya Yang Berubah Yang Y Saja Yang Berubah Yang Y Saja Kita Coba Lihat Ini Serupa Tapi Tak Sama Yang Y Saja Disini Adalah Sin X Ya Y Adalah Sin X Sekarang Kita Coba Jalankan Untuk Program Yang Ke Berapa Ini Ketiga Ke Empat Program Yang Ke Empat Kita Jalankan Setelah Kita Jalankan Akan Kita Hasilkan Sinus Seperti Ini Kemudian Ini Bisa Kita Simpan Ya Image Kita Bisa Simpan Disini Kalau Misalkan Pengen Dilihat Ininya Saja Bisa Kita Klik Kanan Gambarnya Jadi Ini Sudah Otomatis Digenerate Jadi Sebuah Image Sekarang Selanjutnya Adalah Program Yang Lainnya Kita Akan Membuat Exponent Kita Akan Membuat Exponent Disini Ini Ini Adalah Fungsi Exponent Seperti Ini Ini Mendekati Ini Mendekati 0 Y Tapi Sebenarnya 0 Oke Selanjutnya Adalah Gambar Yang Ke Berikutnya Kita Akan Menggambarkan Scatter Kita Akan Menggambarkan Scatter Data Scatter Data Maksudnya Memplot Data Data Yang Akan Dituliskan Dalam Bentuk Diagram Cartesius Oke Ini Contohnya Ini Adalah X Datanya Ini Adalah Y Datanya Kalau Yang Sebelumnya Sebuah Fungsi Ini Adalah Sebuah Titik Nanti Akan Kita Scatter Scatter CX Dengan Y Kita Coba Lihat Hasilnya Ini 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 Item Satu Item Satu Itu Label Kemudian Diagram Cartesius Disini Nilai Y Disini Nilai X Nah Ini Adalah Pertemuan Antara Nilai X Dan Nilai Y Itu Secara Scatter Seperti Ini Nah Kalau Ini Kebenaran Tidak Menggunakan Label Ini Ya Diagram Cartesius Yang Model Seperti Ini Tapi Menggunakan Scatter Yang Pertama Kemudian Yang Paling Terakhir Ini Gambar Nomor 6 Ya Nomor 6 Sekarang Yang Nomor 7 Kita Akan Menggambarkan Data Trend Time Series Ya Ini Contohnya Ada Harga Emitten Ya Jadi Kayak Misalkan Taham Modelnya Seperti Ini Nanti Nanti Akan Terlihat Trendnya Seperti Apa Nah Ini Gambar Yang 7 Yang Digunakan Hanya Import Matplotlib Kemudian Setelah Kita Jalankan Nanti Hasilnya Seperti Ini Nanti Akan Ketemu Ini Adalah Trend Datanya Nah Itu Saja Tentang Penggambaran Dari Fungsi Jadi Kalian Harus Paham Dari Mulai Sekarang Yang Namanya Gambar Gambar Fungsi Seperti Apa Misalkan Disini Ditambahkan Ditambah 5 4 Ya Ditambah 2 Kali X Nah Isilnya Akan Seperti Apa Kita Coba Run Lagi Disini Apakah Masuk Jalan Oke Hasilnya Akan Seperti Ini Grafik Sinus Ditambah 2 X Misalkan Ditambah Lagi 3 Kali X Kali Coba ya Kita Pakai Pangkatnya Kayak Ini Pangkat 2 2 Seperti Ini Kita Jalan Oke Tidak Mau Jadi Warnanya Ini Error Ada Disini Dia Salah Dalam Pengulisan Fungsi Berarti Berarti Ini Kita Ganti Di X X Kali Kali 2 Seperti Ini Pangkat 2 Kita Jalankan Hasilnya Akan Seperti Ini Jadi Persamaan Kuadrat Ditambah Sines Jadi Sines Hanya Sebagai Property Saja Tidak Ngaruh Nah Sekarang Kalau Misalkan Disininya Adalah 2 Kali X Seperti Apakah Gambarnya Nah Kita Bisa Mencoba Coba Disini Fungsi Fungsi Yang Kita Dapatkan Di Perkuliahan Kita Bisa Lihat Gambar Sines Itu Seperti Ini Ini Salah Ini Labelnya 2X Kita Jalankan Lagi Ini Hasil Nah Seperti Ini Baik Itu Saja Oh Ya Jangan Lupa Hasil Ini Latihannya Harus Dibuat Gambarkan Grafik Cos X Ditambah Sines X Kemudian Gambarkan Grafik Dalam Satu Screen Y Sama Dengan 3X Plus 5 Dan Y Sama Dengan Sines X Ini Dikerjakan Silahkan Nanti Akan Kita Cek Hasilnya Oke Itu Saja Menggambar Grafik Dengan Menggunakan Google Colab Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh